Intro Sampai saat ini, Bali memiliki banyak objek wisata, tetapi belum maksimal. Setiap tahun, objek wisata baru seharusnya tumbuh. Bila sedikitnya 57 kecamatan di Bali mampu menciptakan objek wisata baru setiap tahunnya, suasana baru dipastikan akan tercipta bagi wisatawan. Ketua APKUM Mindo Bali, Komanggede Purnama mengatakan, setiap tahun, setiap kecamatan di Bali mencari tempat yang potensial menjadi destinasi wisata baru. Bila perlu dilombakan sehingga setiap tahun, objek wisata baru bisa dipromosikan. Ukuran yang bisa digunakan untuk nilai kualitas objek wisata dalam lomba itu adalah tingkat kunjungan wisatawan. Promosi objek wisata baru dapat dilakukan dengan melibatkan teknologi informasi seperti media sosial. Destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan dengan jumlah terbanyak, menerima hadiah menarik yang berkelanjutan. Lomba seperti ini sebaiknya diadakan setiap tahun, sehingga tumbuh objek-objek wisata baru. Selama setahun itu, khusus tempat wisata baru itu, di kecamatan itu, itu saja dipromosikan selama setahun. Tahun depannya, di kecamatan itu, di tempat yang berbeda, dimunculkan lagi. Kalau setiap tahun kita bisa buat begitu, saya pikir akan tumbuh tempat-tempat wisata yang baru dengan banyaknya tempat wisatawan dan kemampuan daripada masyarakat generasi 0, itu generasi jet-jet itu bisa mampu mempromosikan secara swadaya tempat-tempat wisatanya, saya pikir akan banyak tamu-tamu tourist yang datang. Terkait masalah dana, pemerintah melalui instansi terkait dapat mensinergikan dengan hotel-hotel di Bali untuk menyalurkan CSR-nya dalam mengembangkan objek wisata baru. Strategi ini akan berdampak pada semakin banyak wisatawan yang kembali berkunjung dengan semakin tumbuhnya objek-objek wisata yang baru. Di era sekarang, media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan objek wisata baru. Putu Ratna balik.